Tarik ulur agenda pemilu 2024, tunda ataukah akan dilaksanakan masih berpolemik. PKPU yang belum merampung membuat tahapan pemilu belum dapat dilaksanakan di kabupaten atau kota di Indonesia. Seperti halnya di KPU di Kota Palembang yang masih menunggu instruksi KPU RI kapan untuk memulainya tahapan pemilu 2024 tersebut. Hingga kini KPU di Kota Palembang belum mendapatkan kepastian kapan akan dilaksanakannya tahapan pemilu 2024. Berdasarkan peraturan, aturan pemilu 2024 masih sama seperti pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2024 ditetapkan selambat-lambatnya 18 bulan sebelum pemungutan suara. KPU di Kota Palembang masih menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu 2024 dan menunggu regulasi tentang pelaksanaan pemilu mendatang oleh KPU RI. Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU di Kota Palembang menyampaikan pihaknya siap menjalankan instruksi KPU RI baik dalam melaksanakan verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi, serta melaksanakan tahapan pemilu. Menurut KPU di Kota Palembang, seharusnya pelaksanaan tahapan pemilu sudah dapat dilakukan pada Agustus 2022 ini, namun pihaknya masih menunggu PKPU yang mengatur pelaksanaan hal tersebut. Pada prinsipnya kita di kawupaten-kota ini masih menunggu regulasi yang sedang diproses di KPU RI seperti itu. Mungkin dari informasi sendiri apakah sudah ada rencana RDP dengan Komisi 2 PPR RI Pak? Mungkin masih menunggu pelantikan KPU RI yang baru terpilih mungkin, tapi pada prinsipnya KPU Kota Palembang siap untuk melakukan ataupun memulai proses verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Sementara untuk anggaran KPU di seluruh Indonesia berdasarkan usulan anggaran terakhir yang diajukan kepada DPR terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 adalah sebesar Rp76 triliun. Lebih dari separuh anggaran tersebut dialokasikan untuk honor penyelenggara, yakni petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dari Palembang, Muhammad Riza Faripi, AIN News, melaporkan.